Jadi ada indeks 1, 2, 3, dan 4 Terus nilainya dia mulai mengisi dari A1 A1 dikasih nilai 5 A2 dikasih nilai A1 dikali 2 Tadi A1 itu nilainya 5 Terus kita kalikan dengan 2 Maka sama dengan 10 Ini akan dimasukkan ke nilai A2 Nilai A2 itu 10 Oke, A3 sama dengan A2 dikurang A1 ditambah 1 A2 nilainya 10 A1 nilainya 5 Tambah 1 Sama dengan 10 kurang 55 tambah 1, 6 Oke, A3 Terus A4 A4 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 Berarti disini A1 nya 5 Ditambah A2 nya 10 Ditambah A3 nya 6 Jadinya 5 tambah 10 15 tambah 6 21 Oke Berarti nilai A4 di akhir potongan program adalah 21 Nah, contoh kedua Pak dengklek memiliki sebuah tumpukan berisi n kartu Yang memenuhi n lebih dari sama dengan 1 Dan n kurang dari sama dengan 100 Setiap kartu bertuliskan 1 bilangan bulat Oke Sekarang pada engklek ingin tahu urutan angka-angka pada kartu tersebut Bila tumpukan kartu itu dibalik Contoh Kalau dikasih 5 kartu Angka-angkanya itu 1 5 3 24 Maka kalau kita balik Jadi 4 20 35 1 Bantulah pak dengklek menentukan urutan angka-angka tersebut Setelah tumpukan kartu tersebut dibalik Format masukan Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N Oke Baris N baris berikutnya berisi bilangan bulat dari kartu ke I Oke Berarti kira-kira nanti programnya gini Baris pertama Itu dia bakal nginput N Ya kan Terus baris kedua Dia akan berisi n buah bilangan bulat Berarti kalau n buah bilangan bulat Yang bakal di input Kita pake for aja For I Berarti Dari 1 Itu N Ya kan Read Line Cartu I Oke Kalau udah kita read Berarti kita tinggal Membaliknya Kalau kita mau balik Ya tinggal kita print dari belakang aja Kita tulis ya For I And Down to 1 Street line Cartu I Open read line Right line Kita tulis ya Kita mau output Right line Cartu I Oke Kita coba Misal kita Punya array Dengan nama Cartu Kita buat Sampai 100 aja Lalu Sebuah variable n Yang menentukan berapa banyak kartunya Setelah kita dapat n nya Kita input Masing-masing bilangan di kartu tersebut Kemudian Nah Setelah kita input Maka kita output Secara terbalik Start through this Oke Kita belum membuat variable I dan variable N nya Benar Benar Kita lihat contoh Misal Contoh jika diberikan 5 kartu Dengan angka 1 5 3 20 Dan 4 Setelah dibalik menjadi 4 20 3 5 1 4 20 3 5 1 Itu adalah solusi untuk Persoalan ini Ini soalnya Ini solusinya Ini kita lanjut Contoh soal lagi Padeng Kek Menyelenggarakan ujian Harian Setelah mengerjakan Mengajarkan N ekor bebeknya Mengenai konsep aray Setiap bebek ke I Mendapat Nilai sebesar HI Yang merupakan Bilangan Bulan Untuk menentukan Lulus atau tidaknya Seekor bebek Nilai bebek tersebut Harus tidak kurang dari Nilai rata-rata Dari seluruh bebek Tentukan Banyaknya bebek Yang lulus Ujian Oke Dia bilang Harus tidak kurang dari Berarti kalau Lebih dari sama dengan Boleh Format masukkan Baris pertama Berisi sebuah Bilangan bulat N N ini berarti Yang menentukan bebeknya Baru N baris berikutnya Berisi nilai Ujian bebek Baris ke I Merupakan HI Atau nilai ke I Format keluaran Sebuah Baris yang Menyatakan Banyaknya bebek Yang lulus Ujian Oke Berarti disini Yang kita perlukan Pertama itu N dulu Oke kan Berarti pertama Kita input N Baru kita Kita buat Dari 1 To n Baru untuk setiapnya Kita read Line N Oh Kok read Line N Read Line Nilai Ke I Oke Kayaknya kita bisa Sekalian Ngitung rata-rata Disini Oke Ini kita pindahkan Dulu Ke atas Disini Kita buat Total Total Sama dengan Nol Baru di dalam Perulangan ini Total Sama dengan Total Ditambah Nilai I Kenapa kita perlu Total Karena untuk Menghitung rata-rata Kita perlu Jumlah semua Nilainya Jadi kita langsung Aja Jumlahnya Sekaligus Di saat kita Menginput Nilai-nilai tersebut Oke Selanjutnya Yang kita butuhkan apa Mencari rata-rata Mencari rata-rata Berarti kita bisa Buat Satu variable Namanya Average Average Sama dengan Total Dibagi Dibagi Dengan Jumlah Bebek Sekarang kita Sudah dapat Rata-rata Nah Sekarang kita Ngecek Masing-masing Masing-masing Bebeknya Lulus atau enggak Jadi Disini kita buat Variable Lulus Atau nol masih Belum ada Bebek yang lulus Jadi Kita buat Perulangan lagi Pergi Dari satu To n Bebek Terus If Nilai Di Lebih dari Sama dengan Average Atau rata-rata Dan Increment lulus Oke Jadi disini Kita Kita cek Masing-masing Nilai Bebeknya Kalau nilai Bebeknya Lebih dari Rata-rata Maka jumlah Lulusnya Nambah Terakhir Kita tinggal Output Si Lulus 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 Oke Jadi kurang lebih Bakal kayak gini Nah Sebenarnya Disini kita menghindari Penggunaan nilai Float Disini Sebenarnya kita menghindari Penggunaan nilai Float Di average Ini Kenapa? Karena nilai Float itu Kalau dalam Skala besar Akan lebih lama Dikerjakan oleh Komputer Komputer Mengoperasikan Nilai Bilangan Bulat Lebih cepat Daripada Mengoperasikan Bilangan Float Karena Float itu Membutuhkan Presisi yang Tinggi Jadi Kayaknya kita Bakal ganti Di bagian Ininya Jadi kita Enggak Memerlukan Average Kita Enggak Perlu Oke Sekarang Kita naikkan Ini dulu Semua Oke Disini Kita bakal Ganti Di bagian Syaratnya Jadi kita Bisa Buat Kalau nilai Dari si BB itu Dikalikan Dikalikan Dengan total BB yang ada Lebih dari Sama dengan Total Maka pasti Dia melewati Nilai Rata-rata Kelasnya Ya kan Jadi kayak Ini rata-rata Kelas Ini nilai Dia dibandingkan Dengan rata-rata Kelasnya Terima kasih